Tema 2E Subtema 4 Penjumlahan dan Pengurangan Satuan Panjang Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo AA dan TT kelas 2 bertemu lagi dengan Pak Ojan Belajar Matematika Sika-sika-sik Bagaimana kabarnya AA dan TT? Masih sehat? Masih oke? Masih semangat? Tentu saja harus selalu semangat Dan untuk yang sakit, semoga lekas sembuh ya Oke, kemarin kita sudah mencoba mengukur menggunakan penggaris plastik sudah Mengukur menggunakan meteran pita sudah Lalu merubah sentimeter ke meter sudah Merubah meter ke sentimeter juga sudah Nah, sekarang apa lagi nih? Sekarang materinya tentang penjumlahan dan pengurangan satuan panjang Bagaimana sih penjumlahan dan pengurangan satuan panjang itu? Seperti apa ya? Nah, kalian harus memperhatikan penjelasan Pak Ojan Sebelum kalian mulai melihat penjelasan Pak Ojan Jangan lupa Siapkan buku tulis tematiknya Oke, let's go Lihat penjelasan Pak Ojan Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan satuan panjang Jadi, kalian harus ingat Satu meter sama dengan seratus sentimeter Meter diubah menjadi sentimeter Nah, kalau ini seratus sentimeter dirubah menjadi meter menjadi satu Nolnya hilang Nah, ini merubah meter menjadi sentimeter dan juga merubah sentimeter menjadi meter Kalian harus ingat Nah, sekarang kita mulai ke penjumlahan dan pengurangan Kalau Bapak taruh di sini Empat meter ditambah dua meter Berarti berarti berapa meter kira-kira Empat tambah dua Sama dengan enam meter, meter, meter Sudah sama Nah, kalau Bapak taruh di sini Lima ratus sentimeter ditambah seratus sentimeter Jadi, berapa sentimeter? Nah, lihat Satuannya sama Sentimeter tambah sentimeter Dan dimintanya juga sama Berarti ini tinggal ditambah Lima ratus tambah seratus berapa? Enam ratus Pintar sekali Nah, jadi Kalau penjumlahan dan ataupun pengurangan Kalian harus lihat satuannya Kalau satuannya sudah meter, meter, meter berarti tidak usah dirubah Kalau sentimeter, sentimeter, sentimeter berarti tidak usah dirubah Lalu bagaimana kalau berbeda? Seperti ini Bapak geser dulu Di sini Bapak taruh Tiga ratus sentimeter Ditambah Dua ratus meter Sama dengan titik-titik meter Wah, di sini sentimeter Di sini meter Lalu yang diminta meter Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah Merubahnya dahulu Berubahnya menjadi meter Ini harus meter Ini harus meter Dan hasilnya juga Menjadi meter Nah, tiga ratus sentimeter dirubah menjadi meter Jadi berapa? Tiga meter Ditambah Nah, meter menjadi meter Wah, tidak berubah Berarti ini turun Tetap dua Berarti berapa nih? Lima meter tambah dua meter sama dengan berapa meter? Tentu saja lima Nah, itu harus dirubah dahulu Lalu Bapak kasih contoh pengurangan Misalnya Misalnya enam ratus sentimeter Dikurang Empat meter Dan dimintanya Sentimeter Wah, ini sentimeter Ini meter Tentu saja Belum bisa dikurangi Sulit Ini juga dimintanya sentimeter Berarti semuanya dirubah menjadi sentimeter dulu Ini dirubah menjadi sentimeter Menjadi sentimeter Hasilnya sentimeter Oke, kita turunin Nah, ini sentimeter menjadi sentimeter Tidak berubah berarti Ini turun menjadi enam ratus sentimeter Empat meter menjadi sentimeter Berapa? Empat ratus sentimeter Nolnya tambah dua Nah, berarti berapa nih? Enam ratus kurangi empat ratus sentimeter Ayo Berapa? Ya, benar Dua ratus sentimeter Kalau misalnya kalian bingung Kalian bisa memakai pengurangan atau penjumlahan menurun Seperti ini Enam ratus dikurangi empat ratus Berarti berapa nih? Nol Enam kurangi empat Dua Nah, berarti dua ratus sentimeter Nah, itulah penjelasan Bapak tentang penjumlahan dan pengurangan satuan panjang Ingat Apabila kalian ingin menjumlahkan Atau juga mengurangi satuan panjang Kalian harus lihat dahulu Satuan dari angka yang akan dijumlahkan atau dikurangi Kalau satuannya sama Misalnya, meter ditambah meter Itu boleh langsung dijumlahkan Dan juga apabila sentimeter Kurangi sentimeter juga Itu boleh langsung dikurangi Nah, kalau misalnya berbeda Kalian harus merubahnya dahulu Jadi, satuannya harus sama dahulu Baru bisa dijumlahkan atau dikurangi Kalian harus selalu ingat Oke, itulah penjelasan materi Bapak hari ini Semoga kalian dapat mengingatnya Dan juga memahaminya Ada tugas nih dari Bapak Lihat, ada tiga soal Kalian harus mengerjakannya Di buku tematik tulis kalian Oke Sekian dari Pak Ojar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh